Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita Madwa terbaru. Wawan-wawan semuanya kita akan masuk ke alur cerita terisekai menjadi jenius pedang. Ya, si Ronan Russell sekarang telah berubah menjadi seorang murid. Murid dari Akademi Pileon dan ia telah masuk ke Akademi untuk pelatihan pedang. Tapi ada masalah ya, masalahnya yaitu ia tidak memiliki pedang yang hebat. Jadinya kemampuannya sangat cukup saat ini, ya masih cukup gitu ya. Dan ya, seperti apa Ronan mencari pedangnya, kita langsung aja lah ke alur ceritanya. Langsunglah di Capus. Sim diawali di Akademi Pileon, Ronan sedang berjalan di halaman akademi. Ia sedang memikirkan pedang yang dibuat oleh Master Dolron. Ya, luah bangka itu sangat cerewet. Ia bisa buat pedang nggak ya? Ronan penasaran. Seperti apa ya hasilnya? Ia tidak sabar untuk mendapatkan pedang yang hebat. Si Maria dan Aselia juga sudah pesan pedang yang bagus sama blacksmith yang lain ya. Sepertinya mereka tidak mau kalah. Ya, mumpung semuanya dibayar sama si Siluven itu ya, pakai koin keluarga Garcia. Ini semua tagihannya akan dibayar oleh Siluven. Mantap dah, semuanya gratis. Walau-walau-walau. Untung kakaknya si Aria itu memberikan koin ini. Dengan uang unlimited ini, ia akan membeli semua yang terlihat mahal. Ayo gunakan semuanya, Aselia. Ayo gunakan, Maria. Jangan disiasiakan. Wanjingir malahan mau dikuras uang jajannya si Siluven. Yah, sambil nunggu pedang Ronan, ia akan jadi dalam dua minggu lagi. Jadi ia harus menyibukkan diri. Tapi apa ya? Ia sekarang sedang bosan. Kalau cuma ngabisin duit, ya bosan banget dah. Kira-kira ada nggak ya yang bisa membuatnya tidak bosan? Dan rasanya nggak ngapa-ngapain di akademi itu sangat membosankan bos. Lagian kenapa sih ya si Nobiros itu mensyaratkan ada pedangnya? Walah gue jadi bingung ini mau ngapain. Kemudian di saat berjalan, Ronan sampai di tempat yang bernama Aula Galeon. Itu tempat di mana si Guru Nobiros mengajar. Yah, kemarin ia memberitahu kalau kelasnya ada di Aula Galeon. Tapi sepertinya itu ya, Ronan dilarang masuk karena pedangnya kan belum jadi ya. Yah, nanti ajalah kesini lagi. Akan tetapi. Woi, kenapa kau menatap gedung Galeon? Cepat masuk. Wadidaw, tiba-tiba instruktur Nobiros datang di sampingnya. Ronan jadi keringat dingin. Dan yah, dijewer itu si Ronan. Wadidaw, ia diseret dengan jeweran. Ia diseret untuk memasuki Aula Galeon. Waduh, waduh, waduh. Ronan sampai kesakitan itu dah. Ia jadi susah bergerak. Yah, kenapa kau kesini tanpa pedang? Aku sudah menyuruhmu untuk datang dengan pedang terbaikmu. Kenapa masih membawa rongsokan itu, ha? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan menjelaskannya. Tapi tolong lepaskan aku dulu. Sakit ini. Teriak Ronan yang kesakitan. Ikuti aku aja. Ngomongnya sambil jalan. Waduh, lepasin dulu tanganmu. Ini sakit, bos. Bodo amat. Cepat masuk. Waduh, aku mengerti, aku mengerti, aku mengerti. Tapi ini sakit sekali ini. Teriak Ronan yang kesakitan. Waduh, malah dijewel sampai teriak-teriak itu. Wadidaw. Dan ternyata, teriakan itu membuat seorang wanita yang ada di Aula Galeon kaget. Ia jadi penasaran dengan orang yang teriak-teriak itu ya. Siapa dah yang teriak-teriak itu di depan Aula Galeon lagi. Berisik banget dah. Ia sampai salah fokus dan menabrak seseorang. Yah, wanita itu pun minta maaf atas kesalahannya. Tapi ia malah dimarahi sama orang itu. Waduh, malahan. Malah dimarahi. Siapa dah cewek ini. Ia malah melihat Roland dari jendela. Dan yah, beberapa saat kemudian. Ronan dibawa masuk ke dalam Aula Galeon. Dan ia dibawa ke tempat latihan para siswa. Ia diperkenalkan dengan semua siswa yang ada di situ. Yah, yang mengikuti kelasnya Nobirus gitu ya. Dan terlihat itu ya. Siswa-siswa itu adalah angkatan kedua dan angkatan ketiga di Akademi Pileon. Semuanya ngakak kelasnya Ronan. Kalian pasti tahu kan siapa bocah pembuat onar ini. Kalian melihatnya kan di Aula Penyambutan Siswa Baru. Sekarang, ia adalah murid di Aula Galeon. Salam kenal para senior. Saya Ronan Russell, murid tahun pertama. Mohon kerjasamanya senior, ucap Ronan. Walah para senior jadi kaget. Itu Ronan yang mengalahkan empat peringkat atas tahun kedua. Ia malah langsung gabung ke Galeon. Bener-bener hebat tuh bocah. Walaupun masih tahun pertama, tapi ia bisa melompat sampai ke Galeon. Bener-bener kuat ini bocah. Dan yah, karena diguncing di depan banyak orang, Ronan jadi jengkel. Ia berdiri sambil mendengar semua kuncingan itu. Bener-bener bangke, malah pada ngomong. Sampai-sampai si peringkat pertama dan si peringkat kedua di tahun kedua tertawa melihat Ronan. Yah, Ronan sekelas sama mereka berdua. Wadidaw dah. Dan ternyata ada si Luven juga itu. Wadid, ternyata dia sudah ada di situ duluan. Walah-walah-walah, ini orang sudah masuk duluan ternyata. Kemudian ada lagi itu yang membuat Ronan kaget. Wanita tadi yang melihat Ronan dari jendela. Ronan paham dengan suara wanita itu. Ia pun menoleh dan melihat wanita itu. Dan bener, itu wanita yang ia kenal dengan baik. Wadidaw, kenapa ia ada di sini? Kemudian wanita itu menemui Nobiros. Ia minta maaf karena terlambat. Ternyata wanita itu adalah asisten guru dari Nobiros. Ia mengatur semua sistem administrasi di Aula Galeon. Soalnya Nobiros kan tidak mau mengurus hal sepele seperti administrasi sekolah gitu ya. Jadi yang mengurus semuanya adalah wanita ini. Tapi Ronan benar-benar kaget dengan wanita itu soalnya ia benar-benar kenal dengan wanita ini. Tapi ia bingung kenapa malah jadi asisten guru. Bukannya, ia adalah wanita terhebat yang pernah ia kenal. Ia adalah wanita terkuat yang selama hidupnya ia pernah jumpai. Dan itu adalah jenderal tertinggi Adesan. Yah, itu Adesan Akalusia. Selamat datang di Galeon, Ronan. Aku Adesan Akalusia, asisten baru di sini. Mohon kerjasamanya ya. Walah, Ronan malah ngelak. Ia malah ngebleng itu. Bingung mau ngomong apa. Soalnya, di kehidupan sebelumnya, ia adalah jenderal tertinggi yang bertangan dingin, yang mengatur peperangan melawan Ahayute. Ia adalah pimpinan yang dijuluki Iron Lady. Yah, Iron Blood Lady. Orang yang menemuinya pasti akan tunduk di hadapan sang darah besi. Tapi, kenapa di sini malahan jenderalnya menjadi asisten guru? Ini tidak bisa. Yah, ini tidak bisa ia cerna dengan baik. Yah, ini membingungkan sekali bagi Ronan. Ini aneh, bos. Apa ia benar-benar jenderal yang telah memberinya pil regresi? Apa ia sudah lupa ya? Apa yang ia perbuat terhadap dirinya sehingga regresi ke zaman muda? Ini membingungkan apa aku tanya aja ya tentang hal tersebut, tentang regresi yang terjadi. Ronan jadi ragu-ragu. Kemudian ada murid yang menyuruh Adesan untuk mengambilkannya minum. Ada juga yang minta Adesan untuk dibawain handuk karena handuknya sudah kotor itu. Dan ada banyak lagi tuh ya yang diurus sama Adesan. Ia malah mirip babu ketimbang asisten guru. Walau-walau-walau, Ronan tambah bingung lagi nih. Apa sih yang dilakukan oleh jenderal besar di sini? Kemudian ada murid tahun kedua yang datang menemui Ronan. Ia mau sparing dengan Ronan. Yah, cuma latihan duel. Ia ingin tambah kuat seperti Ronan. Jadi ia mau sparing sama Ronan. Yah, ia pun memperkenalkan diri. Namanya adalah Hardan Owen. Yah, murid tahun ketiga. Walaupun ia di sini baru satu tahun. Tapi ia merasa belum cukup kuat. Apa kau mau membantuku untuk berlatih, Ronan? Tanya Hardan. Tapi Ronan menolaknya. Soalnya ia sedang bingung dengan jenderalnya. Yah, malah jadi babu di sini. Ia sedang gak emut ini. Tapi Hardan memaksa. Ia pun menyiapkan senjata untuk sparing. Hei wanita Tolol, bawakan tombak ku. Riak Hardan kepada Adesan. Herannya, Adesan malah tersenyum dan mengiakan perintah dari Kardan. Wanjir, kau bilang apa tadi Tolol? Ucap Ronan yang tiba-tiba marah. Yah, Ronan tiba-tiba marah sama si Kardan. Ia berbicara tidak sopan dengan jenderal besarnya. Kemudian Adesan membawakan tombak kepada Kardan. Dan ia pun memberikannya. Tapi Sikardan protes. Kenapa tombaknya kotor? Kenapa tidak dibersihkan dulu? Waduh dah. Kau itu Tolol sekali sih sih. Kau itu harus membersihkannya dulu sebelum menyerahkan kepadaku. Kerja yang benar Tolol. Gak pecus banget sih jadi asisten guru. Ucap Hardan sambil mementung kepala Adesan. Waduh, itu membuat Ronan tambah marah. Ia benar-benar tambah emosi ini. Cukup, cukup, cukup. Sampai di situ, senior. Kau mau melawanku kan? Ucap Ronan yang menahan tombak Kardan. Walah, katanya gak mau. Kau itu gimana sih? Gak jelas banget dah. Yah, Adesan jadi bingung. Kenapa Roland terlihat sangat marah? Dan benar. Ia menatap Hardan dengan tatapan amarah yang meluap-luap. Ayo duel sekarang juga. Dasar rejungan. Waduh, gaswat. Amarah Ronan sudah tidak terbendung. Santai aja, bos. Santai-santai. Kita cuma latihan dingin aja, kok. Jangan emosi gitu ya. Santai-santai. Malah ngeceh. Ayo kita duel sekarang, cukup. Tolong hentikan Ronan. Ucap Adesan. Wajir, sepertinya kalian berdua itu saling kenal ya. Apa kalian itu pasangan TTM? Waduh, waduh. Ada pasangan TTM di sini. Teman tapi mesra gitu ya. Wadidaw. Malah kan pada TTM. Sudah cukup. Kita akan duel. Yah, duel akan dimulai sekarang juga. Kita ini mau adu tubuh. Bukan adu mulut. Dan buuuu. Ronan dengan amarahnya langsung menyerang si Kardan. Iya, langsung ditusuk dengan satu tusukan pedangnya. Wah, Kardan menahannya dengan tombaknya. Tapi serangan Roland terlalu kuat. Kardan malah kesusahan menahan serangan itu. Dan buuuu. Kardan malah terpental jauh. Tapi ia berhasil menahan serangan Ronan dengan kekuatannya. Kau itu murid tahun ketiga kan? Kenapa kau lemah sekali ya? Ucap Ronan. Apa yang kau pelajari di sini? Apa kau cuma main pedang-pedangan? Wajir. Kardan panik. Sampai-sampai tombaknya patah itu. Wadidaw gaswat. Powernya Ronan benar-benar OP dada. Tapi Kardan jadi marah. Ia langsung mengaktifkan. Mana power. Dan mengalirkannya ke dalam tombak yang patah. Ia pun bergerak cepat dan menyerang Ronan. Ronan sih santai aja. Ia masih diam melihat serangan Kardan yang gak jelas itu dah. Dan slingis. Serangan Kardan dihalau oleh Ronan. Sampai-sampai patah lagi itu tombaknya si Kardan. Waduh. Ya, patah sampai dua kali. Dan lagi patahnya berkeping-keping itu. Sampai-sampai Ronan memotongnya dengan rapi. Kardan tidak percaya. Soalnya serangan Ronan cepat sekali. Ia tidak bisa melihat serangan Ronan itu. Ya, seranganmu seperti pendekar pedang yang baru belajar pedang. Seharusnya serangan itu seperti ini bos. Dan slingis. Dan buah. Kardan dihajar habis-habisan. Ya, serangannya sangat cepat sekali. Ronan mengenai Kardan dengan bertubi-tubi. Mukanya dihajar. Perutnya dihajar. Dan terakhir. Puak. Diaperkat. Kardan kena aperkat Ronan dengan telak. Dan ya, Kardan langsung pingsan. Ia langsung ambruk. Waduh, ambruk datu orang. Malah kao. Syukurlah. Ini masih di akademi. Kalau di luar akademi, kau sudah akan menjadi bahan baku abon. Wadidaw malah dihancam. Ya, jadinya si Kardan cuma besar mulut doang. Lawan Ronan. Langsung kao. Waduh, lemah buah ngedadah. Murid-murid yang lain yang ada di situ. Jadi khawatir dengan Kardan. Apa seniorka dan bakal mudar itu. Ayo langsung dicek. Waduh, kaswat, kaswat, kaswat. Kalau mudar itu bisa kaswat dah. Kemudian Ronan menghampiri murid-murid yang lain. Ia menatap murid-murid dengan penuh amarah. Kau yang tadi menyuruh asisten guru kan? Kau tadi yang dengan tidak hormat menjadikan adesan layaknya pembantu. Sini kau. Maju kau. Tempat ini adalah tempat latihan pedang. Bukan hotel untuk kalian bermaja-maja. Ayo, maju semuanya sini. Jangan diam aja. Semuanya aja maju sini. Gak usah satu persatu. Semuanya maju. Wadidaw. Murid-murid yang lain jadi ketakutan. Gaswat bener-bener didadah. Ronan bener-bener marah itu. Ronan. Berhenti Ronan. Teriak adesan yang menghentikan Ronan. Hentikan sekarang juga, Ronan. Aku baik-baik saja. Ini bukan masalah serius, Ronan. Ini masalah sepele. Lebih baik kau hentikan ini semua, Ronan. Maaf, General. Waduh, maksudku. Maaf, asisten pengajar. Kau duduk saja sambil menonton para pembuli ini. Dihajar olehku. Ya, mereka akan kuhajar sampai mereka minta maaf. Ya, mereka akan akuhajar sampai mereka paham rumus Pitagoras. Wadidawah. Ronan bener-bener tidak terima komandan tertinggi adesan diremehkan seperti ini. Ini bukan sesuatu yang pantas untuk ditoleransi. Ini harus ditindak dengan tegas. Ya, rumus Pitagoras akan ditambah dengan rumus akar kuadrat. Biar kalian paham cuk-cuk. Tapi adesan tidak mau itu terjadi. Ia tetap menghentikan Ronan. Ini bukan duel lagi. Ini membuat kekacauan di dalam kelasnya Nobiros. Wah, nanti istriktur Nobiros bakal marah dah. Sudah, hentikan saja Ronan. Udahlah, pinggir dulu. Ya, si Nobiros itu tidak ada di sini. Biarkan aku salam olahraga dulu. Waduh, gaswadah. Si murid-murid senior itu sampai ketakutan itu dah. Woi, bocah tengil. Baru ditinggal sebentar udah bikin nonar. Walah, Nobiros datang. Ronan langsung merinding. Hawa kehadiran Nobiros membuat Ronan berhenti melangkah. Kau memang kuat. Tapi kau jangan main hakim sendiri di tempatku, Ronan. Kau mau membuat tempatku hancur, ha? Tidak akan kubiarkan itu, Ronan. Wanji, Ronan merasa tatapan ular berbisa dari si Nobiros itu. Ini apaan dah? Kenapa auranya berubah menjadi ular hijau? Ini mengerikan sekali. Ronan sampai keringat dingin itu dah. Dan ular itu tampak mau menerkam Ronan. Wadidaw mengerikan ini. Bahaya, bahaya, bahaya. Ronan sampai-sampai dijilat sama si ular itu. Wadidaw. Dia baru pertama kali merasakan kekuatan seperti ini. Apa ini kekuatan Nobiros yang sesungguhnya? Dia benar-benar wanita tangguh. Sekaligus mengerikan. Aku tidak mau kehilangan pekerjaanku, Ronan. Sebagai guru itu memang membosankan. Tapi aku tidak mau kehilangan gaji dan makan enak di sini. Kalau kau mau latih tanding, aku akan memberimu latih tanding yang sepadan. Ya, aku akan memberimu pelajaran matematika yang lebih rumit. Apa kau siap menerima pelajaran itu, Ronan? Aku jamin kau akan langsung masuk rumah sakit. Wadidaw malahkan diancam. Anda pikir aku takut. Aku tidak terima dengan apa yang mereka lakukan kepada asisten pengajar. Apa kau membiarkan hal itu terjadi, ya? Ucap Ronan sambil kemetaran. Wadidaw malahkan. Aku sampai ke sini dengan mempertaruhkan nyawa. Dan semua itu berkat General Adesan. Aku tidak akan menarik kata-kataku kembali. Bahkan, jika dewa menantangku, aku tetap akan melawannya. Ucap Ronan dalam hati. Aku tidak takut, instruktur Nobiros. Oke dah kalau gitu. Le manting snipe potion. Waduh, Nobiros langsung mengeluarkan skillnya dan keraaang. Mulut ular hijau membuka dengan lebar. Ronan akan diterkam dengan ular itu. Ronan yang melihat itu jadi senang. Ya, sekaligus merinding. Ia merasa lawannya sangat-sangat kuat. Ini luar biasa. Dan ya, pertarungannya pun disensor. Skillnya Nobiros itu disensor ya. Wadidaw malahkan disensor. Dan tiba-tiba, ingatan Ronan tentang masa lalu muncul. Ingatan di mana Ronan menemui sang jenderal. Ini waktu di mana pertama kalinya, komandan Adesan dilantik menjadi jenderal besar, Iron Blute. Ia memberitahu Ronan, kalau takdir kadang tidak bisa berubah, karena takdir itu selalu diberikan kepada orang lain yang dianggap berarti. Wanjir, apa-apa ada? Itu gara-gara takdir. Ya, takdir itu membuatku kehilangan semua kerabatku, semua teman-temanku, semua keluarga ku. Ya, semuanya gugur gara-gara takdir yang kau bicarakan itu. Ya, semuanya gugur dalam perang. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Ini harus dihentikan. Takdir, ataupun apapun ya itu namanya, saya tidak terima. Akanku selamatkan semuanya. Akan tetapi, maaf Ronan. Jangan pernah memaafkan aku yang telah menyerah dengan takdir. Aku serahkan semuanya kepadamu, Ronan. Rubahlah takdirmu sendiri. Waduh, apa maksudnya itu jenderal? Hei jenderal, jenderal! Teriak Ronan yang tiba-tiba bangun dari pingsannya. Jenderal, apa yang harus aku rubah? Hah? Jenderal, kau sudah ngomong sama siapa, Ronan? Tiba-tiba ada adesan yang menunggu Ronan di ruang UKS. Ia bertanya siapa jenderal yang dimaksud oleh Ronan. Waduh, Ronan jadi ngelak. Wah, malahan ternyata si Ronan sudah pingsan dan dibawa di ruang UKS. Waduh, 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 bukan apa-apa, bukan apa-apa, saya cuma mimpi. Ucap Ronan sambil ketawa konyol. Waduh dah, adesan malah bertanya-tanya, mimpi apa anda itu? Kemudian adesan memberitahu kalau Ronan terkena skillnya Guru Nobiros. Itu cuma jurus biasa sih, tapi Ronan langsung pingsan. Wanjir, cuma pingsan. Untung kagak modal, Ronan jadi ngeri. Ia diberi nasehat untuk menjaga sikapnya. Kalau tidak, skill selanjutnya akan memotong kepala Ronan. Waduh, dah, itu Guru nggak main-main. Ngeri buang-ngat itu dah, bos-bos. Adesan juga menasehati untuk lebih relax. ya relax saja ya di kelas soalnya Nyonya Nobiros itu terkenal dengan kekejamannya wanjir dah itu orang malah kejem banget ya karena disini kebanyakan bangsawan jadi mereka ingin dihormati layaknya tuan rumah ya jadi gak usah marah-marah ya damai aja disitu tenangkan dirimu dan itu akan membuatmu terbiasa dengan kelakuan mereka semua tapi Ronan protes menjadi guru asisten itu berarti bukan menjadi seorang pelayan itu adalah tugas untuk memberi instruksi pelatihan bukan menjadi pelayan orang-orang dungu itu apalagi si Nobiros itu membiarkan hal itu terjadi aku tidak terima aku akan tetap menentang perlakuan itu walaupun dewa sekalipun yang akan aku hadapi diomongin seperti itu Bu Adesan cuma tersenyum ia cuma minta Ronan untuk tidak bertengkar dengan teman-temannya ya di dalam kelas Galeon itu banyak teman-temannya juga soalnya dirinya sekarang memang tidak bisa berbuat apa-apa di Akademi Phileon gitu ya soalnya Adesan sudah tahun ketiga dan ia belum menguasai mana sirkel jadinya ia sedang berlatih keras disini sebelum lulus ia harus bisa menguasai mana sirkel ya ia akan berjuang dan berbuat apapun untuk bisa berada di Galeon walaupun Nobiros sudah mengusirnya dari Galeon waduh ternyata si Adesan ini lemah banget dah Ronan tidak percaya dengan hal tersebut jenderal kebesaran Pileon belum bisa menguasai mana sirkel padahal di kehidupan sebelumnya dia adalah pengguna mana sirkel tertinggi di kerajaan Pileon ini sulit dipercaya wanita terhebat sekarang cuma siswa yang tidak bisa apa-apa dan ya Adesan berterima kasih karena Ronan telah membelanya tapi Ronan diminta untuk tidak usah khawatir tentang dirinya lagi dan sekarang ia akan berjuang jadi Ronan jangan berbuat onar lagi ya ia tidak ingin membebani Ronan ia tidak apa-apa walaupun dianggap pelayan oleh teman-temannya bahkan sama juniornya sekalipun ya walaupun hari ini si Cardan itu sedikit keterlaluan tapi ia sudah terbiasa jadi ia tidak mempermasalahkannya aku cuma siswa yang belum bisa apa-apa waduh tapi aku menolak ucap Ronan kau jangan lupa kau itu ingin menjadi jenderal kan walah Adesan malah kaget diomongin seperti itu kenapa kau tahu cita-citaku ingin menjadi seorang jenderal ya kau hebat sekali sampai tahu apa yang aku inginkan aku memang ingin menjadi seorang jenderal di kekaisaran ini itulah mengapa aku akan terus berlatih menjadi lebih kuat lagi dan mempelajari berbagai teknik pedang walaupun aku masih lemah tapi aku tidak akan menyerah dengan cita-cita itu aku akan terus berjuang dengan tenagaku ini aku akan selalu mengingat kalau aku punya cita-cita besar untuk berjuang untuk mencapainya yah kau istirahatlah aku masih ada pelatih ya dengan guru Nobiros dan tenangkan pikiranmu jangan sampai kau mengulangi kesalahanmu lagi waduh dan oke lah siap dan yah Adesan pun pergi dengan senyum manisnya wadidah huronan sampai heran orang yang membuatnya teregresi ternyata lemah yah sekarang ia lemah ia tidak paham dengan latihan apa yang dilakukan oleh Adesan sehingga ia bisa kuat dan menjadi jenderal perang ini benar-benar membingungkan tapi ia tidak mau jenderal Adesan tewas di masa depan ia juga harus kuat ia harus bertambah kuat jangan sampai ia tewas di hadapannya dan yah sin pun berpindah dua minggu kemudian di desa Blacksmith yaitu Grand Capadocia tempatnya di pintu masuk Ronan dan Acele serta Maya itu yah mereka mau masuk ke Grand Capadocia tapi seri-seri gala dihan tidak ada dimana itu si dihan malah sepi di sini Ronan jadi tidak bisa masuk ke Grand Capadocia padahal kemarin burung pengirim surat memberitahunya kalau pedangnya sudah jadi dan ia diminta datang ke Grand Capadocia malah kan pintu masuknya sepi ini gimana dah ia kan harus masuk ke elevator dan ia tidak tahu pintu masuknya ia tidak tahu dasar bangke gue lagi kesal kenapa malah di prank dasar kampret teriak Ronan marah-marah waduh itu orang kenapa Acele kenapa marah-marah mulut dari tadi tanya Maria ya entahlah jawab Acele kemudian Ronan mau masuk ya daripada nunggu lebih baik langsung masuk aja kelamaan kalau nunggu tapi Maria protes emangnya boleh ya gak bahaya tah wajir gue lagi kesel gak usah protes dan bokeh mereka bertiga pun masuk ke elevator tapi Ronan lupa ya ya lupa dimana ya tombolnya Acele sih ingat ia pun menekan tombol itu dan bum elevator mulai bergerak ke bawah wah bener ternyata yang dipencet sama Acele bener bos tapi ketika turun Ronan merasa pusing Maria dan Acele juga merasakan hal yang sama ada apa ini dan ternyata Ronan melihat sesuatu yang bercahaya dan itu adalah Green Kapadosia yang terbakar waduh waduh ini kenapa kenapa Green Kapadosia terbakar Ronan panik dan lagi beberapa blacksmith telah k.o wala wala sebenarnya ada apa ini Ronan disitu disitu ada monster Ronan dan tuar tuar itu Golem Giant Rock ia sedang menghajar beberapa blacksmith wadidaw bahaya ini ada monster menyerang Ronan langsung menyuruh Acele untuk menggunakan telekinesisnya ia akan melompat dan oke siap bos langsunglah dipegang si Acele waduh Acele tampak ketakutan itu dah katanya mau menggunakan telekinesis malah dibopong wala 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 mariah kau kembali ke atas cari bantuan oke siap Ronan dan ya langsung lompat gunakan sekarang juga telekinesmu Acele wajir kenapa malah lompat aku bisa melakukannya dari atas waduh waduh dan ya kasihan amat Acele di sisi lain ada blacksmith yang terjatuh karena dikejar-kejar sama golem dan golem itu mau menyerang blacksmith itu dan ternyata Slash Ronan langsung muncul dan ia menebas golem itu golem itu pun berhenti bergerak para dwarf jadi kaget golem nya diserang tapi tidak hancur malah berhenti bergerak iya bener dasar moser-moser bangke gue jadiin kalian semua samsak tinjukku mumpung gue lagi kesel ini bersiaplah kalian moser-moser dulu ucap Ronan dengan penuh amarah si Ronan telah datang ke kapadusia dan ia langsung melawan si golem tapi ada golem lain yang berusaha untuk menyerang Ronan ia memukul Ronan dengan kecang akan tetapi Ronan langsung melompat dan slash langsung ditebas itu golemnya otol dah kepalanya si golem modar lagi dah itu golemnya dan boom bro hancur dah berkeping para blacksmith benar-benar kaget dengan power yang dimiliki sama Ronan itu bocah yang pesen pedang sama master doron tidak disangka ia kuat sekali kemudian Ronan muncul di atas itu ya di atas hancuran golem ia bertanya kepada para dua blacksmith itu sebenarnya apa yang terjadi disini kenapa kapadosianya diserang dan kenapa banyak sekali golem yang ada disini apa tidak ada penjaga disini tanya Ronan bingung dan ya dua-dua itu pun menjelaskan kalau mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tiga jam yang lalu tiba-tiba banyak golem yang bermunculan dari tanah dan menyerang kapadosia mereka muncul dari dalam tanah tiba-tiba tidak ada apa-apa apapun tiba-tiba mereka muncul dan menyerang kapadosia jumlah golem itu sekitar dua puluhan para blacksmith berlarian dan menyelamatkan diri tapi ada beberapa blacksmith yang gugur kemudian master Doron diambil oleh para golem golem itu ya ia diculik dan dibawa ke dalam tanah entahlah mereka mau dibawa kemana tapi si dihan mengejar golem itu ia berusaha menyeramatkan master Doron bagaimanapun juga dihan itu muridnya Doron jadi ia mau menolong gurunya waduh gaswat ronan ronan dan asele jadi kaget Doron dan dihan malah pergi entah kemana tapi kau tau kan dimana mereka terakhir terlihat aku akan mengejar mereka dan yah itu dah ada di dekat rumahnya doron disitu ada lubang yah lubang seukuran golem tadi kau bisa melewati itu dan oke siap langsung digas asele kau tangani golem golem yang ada disini waduh asele panik ya gak mungkin lah bos gue masih lemah tenang aja cita bersamamu biarkan cita membantumu dan oke sip ronan akan meluncur menyelamatkan doron dan dihan dia juga mau pedangnya yah pedangnya itu kan buatan doron yah penasaran seperti apa pedang yang dibuat oleh master doron dan yah beberapa saat kemudian di tempat doron yang sedang membawa pedangnya ronan ia bersama dihan tampaknya dihan terluka itu yah ternyata ia sedang melawan golem-golem yang menculik doron ia menyuruh doron untuk pergi dari sini ia harus menyerahkan pedang itu kepada bocil tenggel kemarin tuh yah tapi doron tidak mau ia tidak akan membiarkan muridnya modar wanjir tolol banget si ente dasar orang tua pergilah orang tua kau jangan keras kepala orang tua langsung pergi saja kalau kau mau bertarung cepat cabut pedang itu dan bertarunglah jangan bengong sambil ketakutan pak tua wanjir si dihan malah protes kau ini ngomong apa sih ini mahakarya yang telah aku buat ini tidak boleh digunakan selain pemiliknya ini terlalu berharga untuk digunakan oleh orang lain aku bahkan tidak berani membuka kainnya ini terlalu berharga untuk aku gunakan dasar orang tua aneh kalau gitu cepatlah lari jangan disini tolong ya karena ngoceh mulu para golem itu pun langsung maju dan akan mengeprek dihan dihan panik dan duar waduh digeprek beneran itu si dihan dihan digeprek oleh tangan golem doron kaget soalnya dihan berusaha untuk bertahan dari geprekan golem itu ia menahan sekuat tenaga armorku akan hancur orang tua jangan menunda nunda untuk kabur cepetan kau lari dan bum walah kenapa tangan golemnya jatuh dan itu ternyata ronan ia berlari dan melompat serta menerjang golem yang menyerang dihan dihan bener-bener kaget ronan ada disini dan sling tebasan ronan membelah golem itu dan tun hancur berkeping keping yah untunglah aku datang tepat waktu kalau terlambat sedikit saja kalian bakal jadi ayam geprek wadidaw wajirda malah ngeledek aku tidak menyangka kau bisa datang kesini ronan kau hebat sekali yah kau sangat cepat ucap dihan yah memang merepotkan sih berlari sambil ngekill banyak golem tapi itu menyenangkan suasana hatiku jadi membaikin nih para pandai besi yang lain juga telah aku selamatkan mereka sedang keluar dari goa ini apakah kalian tidak keluar juga malah duduk disini kalian ini ngapain sih berikan saja pedang itu pak tua itu pedang untukku kan mantap bener ini pedang yang sedang menantimu ini karya yang berharga ini adalah magnum opus yah pedang magnum opus buatan doron sang legenda tapi maaf ronan sarung pedangnya belum jadi ini baru pedangnya doang soalnya yah digangku sama golem-golem tadi ho terima kasih pak tua doron ini sudah cukup untukku aku akan periksa sahibat apa mahakaryamu ini pak tua kemudian para golem melangkah menuju ke ronan dan mereka akan menyerang ronan tangan besar itu akan meremas remas ronan dan slas ronan mengayunkan skillnya dan ya para golem tampak panik dan tua ledakan benturan menghancurkan semua golem yang ada ngeri ini bos ronan sampai kaget ini kuat sekali dihan langsung bingung tapi doron malah berpinar-pinar gile-gile-gile-gile ini betul-betul gile bos apa-apaan ini dah ya ronan sampai kaget apa-apaan ini pedangnya ini sangat ringan tapi begitu kuat ayunannya terasa memiliki penghancur yang besar wah ronan kau hebat sekali bagaimana pedang lamanco buatanku ronan walah ini lamanco atau magnus opus kau yang bener dah kasih nama magnus opus atau lamanco ya dah lah ini yang penting mahakaryaku yang legendaris ini buatanku yang tidak ada duanya aku sangat bangga dengan hasil karyaku ini ini bahkan lebih kuat dari pedang mitril tapi tiba-tiba pedang ronan menyerap cairan emas yang mengalir dari tubuh golem itu pedang yang menyerap darah walah ini sama seperti cita yang suka menyerap darah wadidaw malah jadi ngeri ini bos kau sangat hebat pak tua aku tidak menyangka kau bisa membuat pedang seperti ini luar biasa sekali pak tua tapi ngomong-ngomong kalian harus segera keluar dari sini aku akan masuk lebih dalam aku akan mencari tikus yang membuat onar ya tikus yang membuat masalah ini berani-beraninya mereka menyerang kapadosia mereka harus membayarnya cepatlah kalian pergi bantuan sepertinya sudah datang di kapadosia kalian akan aman disana aku akan membahas mitikus itu dulu ya mumpung dapat pedang super bisa buat permulaan ini dan ya di pangkal gua ada golem emas besar yang duduk ia belum bisa bangkit dan ini dia ya dua orang tikus yang membuat masalah mereka berdualah yang menyerang kapadosia dan mengendalikan golem-golem tadi mereka ini pelakunya wanjir sepertinya dua orang ini adalah seorang penyihir tapi kita kembali lagi ke Ronan lihan tidak mau Ronan mengejar para pembuat onar Ronan harus kembali bersamanya itu terlalu berbahaya untuk dikejar bagi seorang siswa ini berbahaya biarkan saja para kesatria Pileon yang mengurus mereka sudah lah Ronan kembalilah bersama kami ya elah ada mangsa empuk malah kabur ya ogahlah bos golem-golem ini bukanlah golem biasa mereka bukan monster tapi mereka cuma boneka yang dikendalikan walah boneka batu yang dikendalikan apa maksud Moronan ya kalian bisa lihat ini ini lingkaran sihir tidak mungkin lingkaran ini dibuat oleh monster ini jelas ulah seorang magician aku akan menemukan magician itu walau aku tidak yakin Ronan ini lingkaran sihir yang rumit manusia biasa mana bisa membuat lingkaran sihir serumit ini ini seperti sihir kuno yang lama ditinggalkan aku belum pernah melihat sihir sekompleks ini ini seperti sesuatu yang bukan dari sini ya bukan dari kekaisaran Pileon ini tampak aneh Ronan apa kau mengenalnya Pak Tua Doron aku tidak yakin mungkin ini adalah sihirnya para elf wanjir sihir para elf masa ada F di Pileon aku akan memastikannya kalian pergilah ucap Ronan dan ya Ronan pun langsung otw pergi lebih dalam ya ke dalam arah goa gitu ya ia meluncur tajam mencari si biang kerok dan saat ini ia sudah bisa melihat jejak kaki ya itu jejak kaki para magician yang ada di dalam goa gitu ya mereka juga memasang batu cahaya energi untuk menerangi goa sepertinya orang-orang ini sudah merencanakan semuanya dengan baik dan ya beberapa saat kemudian Ronan sampai di ujung goa disitu ada cahaya api ya disitu pasti ada si para magician Ronan mulai bersembunyi dan melihat keadaannya dulu ia mau memastikan ya ia mau memastikan berapa musuh yang ada disitu tapi ternyata Ronan kaget ia melihat sesuatu yang besar ada di hadapannya itu golem emas raksaksa gile penur gede banget itu golem emasnya dan ternyata ada dua magician disitu ya Ronan telah melihat dua magician itu sepertinya dua magician itu mau membangkitkan golem emas itu wadidaw tapi mereka belum membangkitkannya sepertinya mereka kesusahan untuk membangkitkan golem emas besar itu ya Ronan mulai berfikir untuk mengkill mereka berdua karena mereka cuma penyihir itu mudah bagi Ronan tapi ia harus mengamati lebih dulu ia harus bersabar hei edu kau merasakan satu persatu golem yang kita buat telah kalahkan aku telah kehilangan beberapa koneksi dari golem-golemku apa kau juga sama ya punyaku juga sudah pada hancur sepertinya para prajurit telah datang membasmi mereka semua ya kita telah kalah kita telah kalah siria sekarang rencananya apalagi sirila apa kita akan membakar semua grain kepadu sia ya itu lebih menyenangkan daripada main batu-batuan seperti ini sirila tenanglah edu kita disini cuma menghancurkan persenjataan kekaisaran pileon dan misi kita sudah selesai kapadosia sudah hancur sementara waktu sekarang kita harus melapor ke gereja suci sayang sekali ya padahal aku mau bersenang-senang sirila biar bisa olahraga gitu ya sirila penggel-penggel nih ya terserah kau lah lakukan suhu kamu lah ronan jadi bingung bersenang-senang emangnya mau ngapain dah wadidaw ternyata mereka menyadari keberadaanku waduh gaswat wah terima kasih sirila aku olahraga sebentar ya dan fireball sihir api meluncur ke arah persembunyian ronan waduh ronan kaget persembunyian yang ketahuan gaswat dah apalagi ada fireball mendekat ia harus menghindar dan tuar meledak dua magician itu langsung senyum senang ya ternyata ada tamu tidak diundang ya mereka merasa ini adalah salam olahraga untuk penyambutan si ronan ya dasar magician kutu kumpret kalian sudah membuatku marah ucap ronan yang berhasil menghindar fireball ini tidak terlalu cepat ini cuman magician sirkel dua atau sirkel tiga ini terlalu lemah ini sih mudah diatasi waduh sombong sekali kau bocah kalau lemah cobalah hindari ini fire strike ronan kembali diserang dengan aliran api tapi api itu malah berhenti ya ini seperti ansaman bocah yang sedang main-main sebelum api itu menyambarmu aku tanya siapa kau bocah bagaimana kau bisa datang kemari golem-golem itu ada puluhan bagaimana kau bisa mengalahkan mereka semua wala-wala-wala maksa banget lagi duel malah kebacot pertanyaan itu harusnya aku yang bertanya ini adalah wilayah kekaisaran pileon kenapa kau menyerang kapadosia apa kau mau perang dengan kekaisaran pileon walah sepertinya bocah ini nantang cirilah ya sudah lah edu cepat singkirkan bocah itu oke siap cirilah main-mainnya sudah cukup sampai disini nikmatilah waktumu bocah karena ini hari dimana kekaisaran akan terkubur dalam cahaya bintang ya kuburan kekaisaran semakin dekat bermainlah sebelum kau terbakar bersama kekaisaranmu itu wanjir ucapan itu membuat Ronan emosi luar biasa soalnya ucapan itu adalah ucapan ahayute ya ucapan ahayute saat ia memenggal ya memenggal ahayute sebelumnya itu ucapan itu adalah terkubur dalam cahaya bintang apa yang kau katakan ha apa kau tahu arta dari kata terkubur dalam cahaya bintang ya aku pernah mendengarnya di suatu tempat jika kau tahu apa artinya itu kau harus ikut aku ya kau harus menjawab semua pertanyaanku walah kenapa ini bocah auranya jadi gelap banget ini aneh dan ya ronan pun berjalan dengan santai kedua orang medijen itu dan ia sudah kalap ia sudah emosi dengan dua medijen itu tapi si edu malah menodong dengan fire strike nya lagi ia menyuruh ronan untuk segera menjawab pertanyaannya kalau tidak ia akan membakarnya hidup-hidup dan seles wadidaw malahan tangannya si edu malah potong diseles sama si ronan wajir dah si edu tidak menyadari pergerakan ronan yang sangat cepat tidak hanya tangannya tubuhnya juga potol itu ya wadidaw malah potol semua sekali ayun dua serangan langsung memotong itu sadis bener ronan ronan ngeri ngeri edu sampai tidak sadar dirinya terpotong potong sebagai petarung kau terlalu banyak bacot ya rasakan itu akibatnya omonganmu terlalu besar waduh mau darah tuh orang potol semua bos jadi dua si cirilah panik ya panik melihat rekannya diseles tanpa reaksi apapun itu seperti tebasan kilat yang tidak bisa dilihat oleh mata cirilah langsung keringat dingin itu ya ia langsung ketakutan ronan pun mencekik si cirilah ronan akan menangkap penyihir cewek ini cirilah jadi panik luar biasa ia akan tertangkap ia berpikir untuk kabur tapi ronan malah mencengkramnya dengan kuat katakan saja siapa dirimu ha jawab cepat atau kau mauku belah menjadi dua seperti temanmu itu ha wajir cirilah ketakutan dan ya karena diancam ronan cirilah pun mengaktifkan sihirnya yaitu manaset ronan terpental terkena manaset ia terpental ke belakang ya ia terdorong oleh manaset walah ngelawan ya yaudahlah bersiaplah cewek tolon dan seris seris manasetnya ditebas sama ronan dan hancur dah manasetnya cirilah kaget mana ada manaset dihancurkan dengan pedang it's impossible siapa sebenarnya bocah ini dan cerong wadidaw cirilah malah dijelp sama ronan ia benar-benar tanpa ampun itu cirilah pun kesakitan tubuhnya ditusuk sama pedangnya ronan walau walau aku menemukan sesuatu yang menarik ternyata memang benar ada efri sini tapi melihat tingkah lakumu sepertinya kau adalah darah campuran kau hanya seorang setengah elf ya cuman setengah elf dasar menjijikan berani-beraninya darah campuran menyerang kekaisaran kau tidak takut mondar ya dan tiba-tiba ada tangan akar yang memancarkan api dan explosion flare itu serangan sihir api yang menyerang kepada ronan ronan langsung menoleh dan slas ditembas dah sihir apinya dan boom sihir api itu mengenai golem emas ternyata kau juga makhluk aneh ya sepertinya kalian kumpulan makhluk-makhluk aneh yang menjijikan dan ternyata itu si edu ia masih hidup dan ia berubah menjadi bentuk akar ya tubuhnya berubah menjadi akar-akaran yang aneh itu ya dasar bocah rajungan kau itu manusia bukan sih tingkah lakumu seperti demon segera menjauh dari sirilah atau ku bakar kau bocah walah kau itu tahu situasi enggak sih kau itu sedang terpojok malah ngancem dan jeleng ronan kembali menusuk sirilah dengan santainya waduh udah kayak psikopet itu si ronan edu jadi panik sirilah bener-bener tersiksa itu ya wajir dah bahaya ini sirilah bisa mudar kau itu punya otak enggak sih temanmu ini sedang aku bantai kau itu harus mikir posisimu ucap ronan sambil menusuk tanpa henti wadidaw tega bener-bener si ronan sirilah bener-bener kesakitan tubuhnya dijadikan mainan tusukan sama ronan ia menjerit kesakitan edu jadi panik cukup sampai di situ cukup 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 hentikan perbuatanmu dasar demon terkutuk oke 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 aku mengerti ucapanmu hentikan sekarang juga aku mengerti aku mengerti ya ucap edu dengan panik oke lah aku sampai jijik melihat darah campuran elf ini dan ya kau memang pantas menerima ini aku bertanya kembali kepadamu sebenarnya kalian itu siapa dan apa tujuan kalian menyerang kapadosia ditanya seperti itu sirilah marah senyum sinis ia merasa senang dengan pertanyaan itu dan ternyata wadidaw itu ada tangan gulem emas itu bener-bener ngeri banget bos besar banget soalnya dan itu bergerak dengan cepat ke arah ronan ronan telat menyadarinya dan tuar ronan berusaha untuk bertahan dengan pedangnya tapi tekanannya terlalu kuat dan tuar ronan terpental dan ia menabrak ding-ding gua wadidaw ronan malah terkena serangan tangan besar dari golem emas sililah kau baik-baik saja sihirku sudah hampir habis ya edu kita harus mundur ucap sirilah dengan keras kita harus melapor ke gereja suci bocah itu bener-bener demon gereja suci harus tahu ini kalau bukan karena sihirmu yang mengalihkan perhatian si bocah demon itu aku mungkin sudah kao tadi tapi kini daya sihirku hampir habis hanya untuk menggerakkan tangan golem emas ini ya golem itu bener-bener terlalu berat untukku aku tidak bisa bertahan terlalu lama kau pergilah biar aku yang urus bocah demon itu kau pergi saja melapor sirilah aku tidak akan membiarkan bocah itu hidup ya bakal repot dah rencana gereja suci bakal gagal terus kalau ada bocah itu dan ya berhati-hatilah jangan kalah oke kau tenang tenang aja kali ini aku tidak akan main-main akan kubakar bocah itu jadi abu dasar bocah gak tahu diri berani-beraninya melukai tubuhku dan ya Ronan pun kesakitan ia didorong sampai ke jedor tembok ya tembokku begitu ya tapi ia masih bisa berdiri dan menghilang Ronan mengapuk dan tubuh Edu langsung ditebas tanpa ampun Edu tidak sempat menghindar gerakan Ronan sangat cepat dan edu ditebas lagi dan ia benar-benar tanpa ampun dijadikan abun itu si dedu gile benar modarda si Edu dan ya ia langsung jadi bahan baku abun itu dada langsung pretel pretel itu si Edu gile benar tapi Ronan kesakitan tubuhnya terasa berat tapi ia harus menghajar si F itu ia harus membawa si F untuk diintrogasi tapi tubuh Ronan terluka ia kesakitan ia susah bergerak sirilah yang melihat rekannya di bantai dengan mengerikan jadi sok berat bocah itu benar-benar demon berwujud manusia ia tanpa ampun ngekill si Edu wadidaw sirilah pun merapalkan magic teleport ia akan kabur Ronan sudah susah untuk bergerak ia tidak bisa menghentikan sirilah tapi ia harus menghentikan si sirilah ia tidak mau kehilangan informasi ia harus menangkap sirilah tapi tubuhnya tidak mau mengikuti keinginan Ronan dan tum kekuatannya telah mencapai batas Ronan ambruk ya hanya ada semangat sekarang tubuh Ronan sudah kecapean dan penuh dengan luka Ronan hanya bisa bertahan dengan motivasinya saja ia ingin tahu ya mereka itu siapa dan ada hubungan apa mereka dengan Ahayute kalau mereka benar ada hubungannya dengan Ahayute ya mereka harus segera ditangkap ia tidak ingin apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya terulang kembali jadinya Ronan akan berusaha untuk menangkap si F itu dan ini benar benar mencengkelkan wajir tapi tubuhnya tidak mau bergerak ini dada ini benar benar mencengkelkan dasar kau bocah demon aku akan kembali lagi aku akan kembali mencarimu aku akan mencari semua hal tentang dirimu keluargamu teman-temanmu orang yang kau cintai semua akan aku ambil darimu aku tidak akan main-main lagi seperti yang kau lakukan kepada Edu aku akan ranggut semua milikmu dasar bocah demon kau akan menerita sepanjang hidupmu wajir Ronan jadi gelap mata ia jadi ingat masa lalu ya dimana ia telah kehilangan semuanya kakak airil teman-temannya jenderal adesan semuanya telah musnah dihadapannya ia tidak mau mengalami hal itu kembali ia benar-benar marah jika itu terulang kembali berhenti di sana jangan kabur berhenti di situ ia teriak Ronan yang tidak berdaya dan tiba-tiba ada aura hijau dan pedang panjang yang menyelimuti goa dan cirilah langsung terjebak genjutsu ia ketakutan dan berhenti bergerak Ronan merasakan kekuatan itu ia paham tentang kekuatan ini soalnya ia telah merasakannya dan ini adalah kekuatan dari Nobiros itu ularnya Nobiros ia mengedekati Cirilla wadidaw Cirilla langsung kincep ia mendapatkan serangan genjutsu ular hijau dari Nobiros ngeri 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 ini benar-benar ngeri bos dasar F campuran kau berani-beraninya melukai muridku penyihir tanggung jangan bergerak diam saja di sana kau harus membayar perbuatanmu ini ucap Nobiros yang datang ia akan membantu Ronan tapi sayangnya bersambung malah-malah malah bersambung oke teman-teman semuanya terima kasih sudah mau menonton Wibu Center full satu jam anda sangat luar biasa sekali pabos-pabos semuanya sudah bisa menonton alur cerita teresekai menjadi kenyus pedang selama satu jam mantap jiwa dan ya bagi kalian semua yang menanti-nanti pohon ziu saya sudah membuat channel baru untuk itu ya untuk khusus untuk pohon ziu ya pohon ziu sudah tidak saya bahas lagi di channel Wibu Center tapi saya akan bahas di channel Wibu Wadidaw Wibu ya semua channel tentang pohon ziu akan saya pindahkan ke Wadidaw Wibu oke lah terima kasih kalian-bukan semuanya silahkan kunjungi Wadidaw Wibu dan ya terima kasih kita akan langsung berjumpa lagi di alur cerita lainnya salam cuus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati